Sejumlah pernyataan multitafsir keluar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara rakornas Partai Emanat Nasional. Mulai dari diksi, tak mau kerjasama jangan mengganggu. Kemudian menyinggung Bung Karno yang seolah-olah milik partai tertentu dan mengklaim dukungan dari sejumlah Presiden sebelumnya, termasuk Presiden saat ini Joko Widodo. Apakah pernyataan Prabowo itu berkaitan dengan belum terwujudnya pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber, bergabung saat ini politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, lalu juga bergabung saat ini politisi Partai Gerindra Andre Rusyadeh dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Bang Deddy, Bang Jai. Thank you, udah mau gabung Bang Andre. Oke lah, kemudian kemarin kepada kami Bang Habib bilang bahwa pernyataan yang soal, apa tuh yang kemarin itu ya, masalah jangan ganggu-ganggu kalau tidak bergabung ke pemerintahan itu tidak menjurus pada hal partai tertentu, normatif saja. Tapi kalau sampai menyinggung soal partai dan kaitannya dengan Bung Karno, kemudian dukungan Presiden di luar Bung Mega, ada yang nanggapinnya bahwa ini lagi nyinggung partai tertentu nih, betul atau enggak tuh? Nah, begini Sipifal, kalau kita mendengar, sebenarnya tidak ada masalah ya, bahkan saya baca pernyataan Pak Ahmad Basara, Pak Syed Abdullah, itu pimpinan PDI Perjuangan, itu memberikan hal yang positif ya. Bahwa memang kita harus akui, Bung Karno itu milik seluruh rakyat Indonesia. Beliau adalah Presiden pertama kita, tokoh proklamator kita, pahlawan nasional kita, dan orang yang sangat-sangat berjasa dalam memerdekakan Indonesia. Sehingga pastinya memang Bung Karno milik kita semua, milik seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Jadi tidak ada masalah dengan pernyataan Pak Prabowo, dan saya baca pernyataan elit PDI Perjuangan juga tidak ada masalah. Saya bingung nih, Sipifal tiba-tiba bikin acara beginian gitu loh. Karena ada yang menanggapin bahwa jangan-jangan lagi menjurus ke PDIP, karena kan afiliasinya terang ke Bung Karno gitu Bang. Satu, yang kedua tadi, pernyataan Mas Ganjar, tadi video yang ditayangkan, itu juga sangat bagus ya. Perlu kita apresiasi, Mas Ganjar sudah menerangkan dari A sampai Z itu tadi. Bagaimana peran pemerintah, peran yang di luar pemerintah, dan peran yang berada dalam pemerintah itu juga sangat bagus pernyataan Mas Ganjar yang tadi disampaikan. Bang Habibur Rahmat juga sangat baik. Jadi memang, Sipifal, saya rasa setelah kontestasi yang panas ini, kita saatnya saling bekerja sama, menenangkan perasaan, bersatu padu untuk membangun Indonesia. Apakah nanti posisi ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, dua-duanya punya peran yang penting, yang sangat baik bagi bangsa dan negara kita. Nah, ini yang paling penting. Dan terus terang, saya ingin sampaikan, kerjasama Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan, sama Bang Didi Sitorus yang ganteng itu, itu hubungannya sangat baik. Di parlemen kami sangat harmonis. Meskipun kami dalam kontestasi Pilpres berbeda pilihan, bertarung di Pilek juga, coba tanya Bang Didi itu. Kerjasama kami di parlemen, PDI Perjuangan dengan Gerindra sangat baik, komunikasi pimpinan PDI Mbak Puan Maharani dan pimpinan Gerindra, Bang Sof Middrasmu, juga sangat baik dan harmonis. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau kompas, saya ingin sampaikan, mari kita bikin acara yang sejuk-sejuk gitu loh. Masa nggak suka lihat orang harmonis gitu loh. Oke. Kalau gitu, saya coba ke Bang Didi. Bang Didi ada yang menilai bahwa jangan-jangan ini lagi nyinggung PDIP nih, karena sampai sekarang belum menyampaikan secara tegas begitu posisinya di pemerintahan setelah Pilpres ini. Anda merasa ini memang lagi nyinggung PDIP atau gimana, Bang? Kalau teks dan konteks urutan semua kejadian, saya kira wajar saja kalau ada orang yang berspekulasi seperti itu. Itu kan nggak terhindarkan. Maka sebenarnya saya sangat berharap kepada Presiden-elek kita, Pak Prabowo Subiato, mungkin sebaiknya mengurangi. Karena kan beliau saya dengar begitu berapi-api bagaimana membangun kerukunan, kerjasama, kolaborasi. Nah kalau muncul kalimat-kalimat seperti ini yang kemudian justru kan kontraproduktif. Jadi misalnya menurut saya, Pak Prabowo itu utang penjelasan apa yang dimaksud dengan mengganggu. Itu kan, itu beliau pribadi menurut saya sebagai Presiden terpilih harus menjelaskan itu. Karena ini kan menjadi kekhawatiran sebagian pihak. Apakah ini artinya ke depan akan tidak boleh ada yang namanya sifat kritis, protes, ketidaksetujuan gitu ya. Ini kan menjadi kekhawatiran masyarakat sipil. Dan itu kami banyak sekali masukkan. Nah mungkin kalau saya pribadi masih berpikir positif. Mungkin saya kaitkan katakanlah dengan menjaga kekayaan alam kita, bla bla bla. Bisa jadi yang dimaksud Pak Prabowo adalah para penikmat kekayaan alam. Mereka yang suka impor-impor, mereka yang suka menggarong ke apa namanya APBN. Kalau kesana arahnya ya oke gitu. Tetapi ketika kemudian dikaitkan dengan tidak mau kerjasama, nonton pinggir jalan gitu ya, jangan mengganggu. Ini kan tafsir orang berpotensi untuk menjadi sangat negatif. Itu tafsir orang kalau dari PDIP nangkapnya juga sama? Kalau kami belum pernah membicarakan secara resmi, tetapi kami tidak ingin seuzon lah. Tidak ingin ber apa namanya langsung memponis negatif. Nanti kita mungkin bisa diskusi dengan kawan-kawan Gerindra. Tetapi yang paling baik menurut saya Pak Prabowo memang harus menjelaskan makna. Karena kalau Andri saja yang ngomong ini kalau menurut saya kurang kuat. Karena itu adalah hal yang sangat-sangat urgent. Apa itu yang dimasuk dengan mengganggu gitu ya. Ini kan apakah itu sifatnya warning, apakah himbawan gitu kan. Ini orang jadi multi tafsir. Itu menurut saya sangat penting. Lalu yang kedua soal klaim terhadap Bung Karno. Ini justru kita bangga, ini disinggung. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita merasa selama sejak Orde Baru kan ajaran-ajaran paham. Lalu kemudian jasa perjuangan Bung Karno itu kan dilakukan proses desukarnoisasi oleh Orde Baru. Ketika ada partner lain merasa bahwa Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Sejarahnya dan paham-paham serta ajarannya termasuk marianisme. Kami bangga karena memang betul. Bung Karno bukan hanya milih bangsa. Bung Karno itu milik dunia. Dengan kasih Asia Afrika-nya, gerakan non-bloknya. Dengan dukungan terhadap negara-negara Arab, Afrika untuk merdeka. Saya kira Bung Karno itu milik dunia. Dan kami selama ini memang sendirian. Tidak pernah kami mengklaim bahkan Pancasila saja kita selalu menyebut Bung Karno adalah penggali. Gitu loh. Jadi FD Penjual juga tidak pernah merasa melakukan klaim tunggal terhadap Bung Karno. Oke, saya ke Mas Jayadi kalau gitu. Anda menangkapnya bahwa pernyataan Pak Prabowo dalam satu momen yang sama dengan tiga topik yang dirasa berbeda oleh banyak orang ini, normatif saja atau ada maksud tertentu begitu Mas Jayadi? Oke, ya pidato itu kan konteksnya di acara Rakornas PAN, Rakornas Partai Politik kan. Satu. Yang kedua konteks lainnya adalah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sedang dalam masa tradisi untuk menyiapkan pemerintahannya ketika nanti disumpah sebagai presiden kan gitu. Jadi kalau lihat konteks itu, maka yang ketiga dalam konteks itu salah satu upaya yang menonjol adalah upaya untuk menopang pemerintahan Pak Prabowo ke depan dengan koalisi atau kerjasama partai-partai gitu. Karena bagaimanapun kita tahu koalisi atau kerjasama partai-partai yang mendukung Prabowo di pemilu 2024 lalu kan dari segi hitung-hitungan kursi di DPR kan masih kurang. Meskipun kan belum ada yang resmi menyatakan bergabung kan, meskipun ada tanda-tanda dari Nasdem, BKB atau yang lainnya gitu. Jadi kalau kita membaca pernyataan Pak Prabowo dalam konteks itu, maka tentu saja yang paling menonjol adalah itu berarti ditujukan kepada partai yang belum mau atau kira-kira memberi sinyal tidak mau menjadi bagian dari pemerintahan gitu. Kalau dikaitkan dengan rencana pertemuan antara Prabowo-Mega kemudian ada yang menilai jangan-jangan ini nyinggung yang belum ada perkembangannya sama sekali nih antara rencana pertemuan antara kedua tokoh ini, itu masuk akal nggak? Ya masuk akal juga bisa aja, tapi begini menurut saya, pertama kerjasama atau koalisi atau berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu kan sama-sama kerjasama. Jadi berada di dalam pemerintahan itu bekerjasama kan gitu. Berada di luar pemerintahan juga sebetulnya kan bagian dari kerjasama. Kerjasama untuk yang satu memberikan cek, memberikan pengawasan, yang satu kan berupaya untuk menjalankan agenda-agenda langsung dari pemerintahan yang sedang berkuasa gitu. Jadi kerjasama seharusnya didefinisikan secara lebih luas. Yang kedua, kalau apa namanya partai atau, terutama partai ya, kalau dia berada di luar pemerintahan, itu pengertiannya tidak penonton. Karena perannya kan jelas, bukan penonton. Ada peran masing-masing gitu di situ. Jadi ibarat tim sepak bola, para partai yang berada di dalam pemerintahan bukan berarti mereka pemain yang di lapangan, sedangkan yang berada di luar pemerintahan itu pemain cadangan. Bukan, kalau menurut saya itu tidak tepat. Kalau menurut saya mereka sama-sama pemain, punya fungsi masing-masing. Jadi dua-duanya harus berfungsi. Nah, kalau jadi berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan adalah bentuk kerjasama kalau menurut saya gitu. Nah, berikutnya satu lagi. Tingkat saja mas. Satu lagi, membangun ya. Membangun itu kalau menurut saya bukan hanya ekonomi. Membangun itu juga adalah membangun politik, membangun demokrasi. Jadi kalau orang berfungsi sebagai bagian dari demokrasi, itu bagian dari pembangunan. Kenapa kemudian kami diskusikan ini Bang Andre? Karena ada yang mengaitkan bahwa omongan yang disampaikan Pak Prabowo dalam acara PAN kemarin itu jangan-jangan berhubungan langsung dengan wacana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega yang sampai sekarang belum ada follow-up-nya begitu, belum ada perkembangannya. Jadi gimana nih prosesnya rencana untuk pertemuan dua tokoh ini Bang sebetulnya? Jadi atau enggak? Oh, seperti yang disampaikan oleh Pak Muzani ya, Bang Muzani, Sekjen Partai Giringa, bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega tentu insya Allah akan bertemu. Nah, tinggal soal momen dan waktunya kapan ya. Tentu Pak Prabowo dan Bu Mega yang lebih memahami pas ya. Apalagi tentu kita hormati ya. Bang Dini Sitoris ini, PD Perjuangan punya agenda partai yang akan diselesaikan. Ada Rekernas dan lain-lain. Tentu kita menunggu dulu proses yang berjalan di internal PD Perjuangan. Nanti pada saat yang tepat, setelah Rekernas, insya Allah tentu akan ada pertemuan-pertemuan. Indonesia ini negara besar, seluruh pimpinannya semuanya negarawan ya. Apalagi Pak Prabowo dengan Bu Mega punya hubungan yang sangat baik dan harmonis. Keluarga Pak Prabowo juga dekat dengan keluarga Bu Mega. Tinggal tunggu saja lah waktu momentum yang pas. Jadi kalau dibilang ada deadlock, makanya kemudian Pak Prabowo nyinggung itu di acaranya PAN itu nggak benar ya? Atau gimana tuh? Nggak ada deadlock, komunikasi kami sangat baik. Sekali lagi, kerjasama kami di parlement sudah sangat baik. Jadi kerjasama di parlement itu bisa berjalan dengan baik tentu menunjukkan hubungan yang sangat baik. Nggak mungkin PD Perjuangan duduk bareng dengan gerinda, melaksanakan agenda-agenda pemegaraan dan pemerintahan serta kerjasama di diriksatif kalau itu bisa berjalan dengan lancar, tapi hubungannya yang sangat baik. Hubungannya saya pastikan dengan baik. Sangat-sangat baik gitu loh. Oke, kalau gitu saya confirm ke Bang Deddy. Apakah kemudian ada faktor Jokowi nih yang membuat akhirnya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ini masih belum kunjung berjalan? Bahkan sebelumnya kan kita ingat juga Mbak Puan juga sumpat ditugaskan gitu untuk bisa mengatur bagaimana pertemuan ini berjalan begitu Bang Deddy? Iya, kalau soal pertemuan, tadi saya sepakat dengan Andri, pada waktunya itu akan terjadi. Karena tidak ada barrier psikologis, politis, ya, atau barrier-barrier lain yang bisa mengalangi atau membuat tidak mungkin Bu Mega bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi soal kapan waktunya, kan tentu masing-masing punya hitungan sendiri. Misalnya kami selama beberapa waktu ini masih, apa namanya, baru selesai dengan urusan, apa namanya, legal prostitusional di MK, ini korpus di PT UN, kan gitu ya. Tim pemenangan juga baru kemarin dibubarkan, kan seperti itu. Lalu partai sudah masuk pada agenda-agenda konsolidasi pasca pemilu. Kita kumpulkan semua anggota dan pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia. Kita ketemu dengan kepala-kepala daerah dari seluruh Indonesia. Nanti di tanggal 24 sampai 26 kita mengadakan rakernas. Jadi terus kita berputar. Kita punya, apa namanya, punya kesibukan tersendiri dalam konteks, apa namanya, kepartaian dan juga kebangsaan gitu. Nah, kalau urusan dengan pemerintahan yang baru, saya kira kan waktu juga masih sangat panjang ya, masih Oktober gitu ya, masih beberapa bulan. Nah, kami sebagai partai yang baru selesai melakukan pemilu dan, apa namanya, pilpres, ini kan juga selain butuh evaluasi, butuh juga kami untuk segera berkonsolidasi dalam rangka pilkada. Jadi itu, apa namanya, proses yang nggak mudah. Karena kalau sekadar pertemuan pribadi Pak Prabowo dengan Ibu Mega, saya kira kan itu anytime bisa dilakukan. Tapi kan orang tentu berharap pertemuan ini adalah dalam konteks politik tentunya, dalam konteks pemerintahan gitu ya. Nah, DPD Perjuangan sendiri sampai hari ini, belum pernah sekalipun membahas masalah itu. Jadi kan nggak bisa ujuk-ujuk juga ini kan. Itu loh. Jadi saya kira nanti pada saatnya, apakah itu pasca, pasca apa namanya, Rakernas, atau sebelum Oktober, atau setelah Oktober, kami pastikan bahwa DPD Perjuangan akan selalu berjuang bersama pemerintah manapun, tetapi memang posisinya yang bisa jadi ya. Dan itu belum diputuskan juga. Jadi saya kira nggak usah terlalu khawatir atau dipertentangkan soal pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, kaitannya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi soon will be history gitu loh. Jadi nggak usah dikait-kaitkan lagi ya Pak Jokowi. Sudah kami tangkap. Sudah kami tangkap maksudnya Pak Jaddy. Terakhir Mas Jaddy, singkat saja. Apakah ada hubungannya nih? Masalah peran Jokowi ini di antara pertemuan antara Prabowo dan Mega yang rencana bakal berlangsung, tapi ternyata sampai sekarang nggak jadi-jadi juga? Ya menurut saya ada ya. Tadi clue-nya kan sinyalnya dari Bang Dede jelas bahwa kalau pertemuan itu soal pertemuan pribadi, nggak ada halangan apapun anytime bisa dilakukan. Tapi ini kan pertemuan politik. Nah kalau pertemuan politik itu kan terkait dengan ini muatannya apa? Apakah pertemuan itu cuma antara Pak Prabowo dengan sebagai ketua Gerindra atau Presiden terpilih dengan Bu Mega sebagai ketua PDI? Atau apakah di dalamnya juga ada agenda terkait dengan posisi dan peran Pak Jokowi yang akan dibicarakan juga dengan Bu Mega dan sebagainya? Apalagi di situ juga di koalisi Pak Prabowo sekarang ada Pak SBY misalnya kan? Nah kalau itu semua Mas, kalau aspek-aspek agenda itu belum jelas, maka memang perlu waktu untuk memprosesnya. Oke, baiklah. Tentu perkembangan ini menarik untuk kita cermati bersama. Mas Jaya Dihanan, terima kasih. Bang Andrei Rosyadir, terima kasih. Bang Deddy Sitorus, terima kasih juga sudah ada dalam disusun kami kali ini. Selamat sore semuanya. Yuk, duluan Bang.